Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera baik kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Seperti yang sering saya tekankan dalam berbagai kesempatan, kolaborasi adalah kunci dari terlaksananya Merdeka Belajar yang saat ini menjadi prioritas kami di Kemendik Buteristek. Terutama untuk kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, inovasi di jenjang pendidikan tinggi hanya akan terwujud jika kita bisa dan berhasil meruntuhkan batas-batas sekat-sekat lintas sektor yang selama ini memisahkan kampus dengan industri dan dengan masyarakat. Memasuki tahun ketiga, kita sudah mulai melihat hasil yang membanggakan dari terobosan kampus Merdeka. Berkat kerjasama erat antara Kemendik Buteristek dengan ratusan perusahaan dan organisasi mitra, sebanyak lebih dari 420 ribu mahasiswa dari seluruh Indonesia mendapat kesempatan untuk belajar di luar kampus, memperoleh pengalaman yang luar biasa, yang tidak akan didapatkan di dalam kelas. Kabar gembira satunya lagi adalah bahwa sudah ada lebih banyak perguruan tinggi yang melaksanakan program Kampus Merdeka secara mandiri. Jadi ini bukan hanya menjadi kebijakan, tetapi sudah menjadi gerakan. Dari total jumlah 420 ribu tersebut, 5 ribu di antaranya adalah lulusan program Bangkit yang memiliki kompetensi teknologi yang sangat mumpuni. Bangkit merupakan program pengembangan kompetensi mahasiswa untuk berkarir di dunia teknologi yang terwujud berkat kerjasama Kemendik Buteristek dengan Google. Saya juga mendengar sendiri testimoni dan para alumni program Bangkit yang sangat inspiratif, di mana kemampuan teknologi yang diperoleh dari mengikuti program Bangkit dimanfaatkan untuk melahirkan inovasi yang berdampak besar bagi masyarakat. Dan seperti layaknya program Kampus Merdeka yang lain, pada tahun 2023 kami juga akan menambah kuota peserta mahasiswa program Bangkit yakni mencapai 9 ribu mahasiswa atau 3 kali lebih besar dari tahun ini. Kami juga akan berkolaborasi dengan lebih dari 300 universitas di seluruh Indonesia agar dapat menjangkau lebih banyak lagi mahasiswa untuk berpartisipasi. Tidak hanya itu, mulai tahun depan program ini akan bermitra dengan 77 perusahaan untuk membuka kesempatan kerja bagi para lulusan program ini. Dengan terus mengembangkan program ini, para peserta akan mendapatkan semakin banyak manfaat yang berguna sebagai bekal untuk karir di masa depan. Para peserta memiliki kesempatan mendapatkan sertifikasi global dari Google, kesempatan berkarir eksklusif di perusahaan teknologi global, dan dukungan untuk membangun startup-startup. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kolaborasi yang selama ini terjalin dalam program Bangkit. Ini menjadi salah satu program yang terpopuler untuk mahasiswa-mahasiswa dari Sabang sampai Merauke. Tentunya saya berharap Gotong Royong ini dapat menguat, sehingga kita dapat melahirkan semakin banyak talenta digital yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia maupun dunia. Mari kita terus berkolaborasi, bergerak serentak, mewujudkan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya.